untuk persediaan sendiri ini terkait dengan PSAK nomor 14 disana dinyatakan bahwa persediaan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dalam kanal kuliah teknokrat bersama saya Fikri Hamidi dalam mata kuliah pengantar akutansi di pertemuan kali ini pokok bahasan yang akan kita berikan adalah terkait dengan persediaan barang dagang yang merupakan pengendalian atau kegiatan yang ada di operasi perusahaan dagang tujuan dari perkuliahan kali ini adalah pertama bagaimana mahasiswa dapat memahami tentang apa itu persediaan barang dagang kemudian yang kedua bagaimana pengendalian persediaan barang dagang di perusahaan terkait dengan beberapa metode yang digunakan atau biasa digunakan di perusahaan untuk persediaan sendiri ini terkait dengan PSAK nomor 14 disana dinyatakan bahwa persediaan adalah terkait dengan sediaan yang disediakan untuk pembelian kemudian disimpan dan kemudian dijual sebagai kegiatan operasi perusahaan dagang untuk ilustrasi di mana penggunaan persediaan itu dilakukan dengan beberapa metode kita akan memberikan data bulan Maret misalnya di mana disini ada beberapa tersedia mulai dari saldo awal kemudian pembelian dan penjualan kalau Anda perhatikan disana bahwa pada data bulan Maret terjadi transaksi di mana tanggal 1 persediaan 100 unit persatuannya 770 rupiah kemudian tanggal 5 150 unit persatuannya 790 kemudian tanggal 10 penjualan persatuannya adalah 990 rupiah tanggal 15 pembelian persatuannya 800 rupiah tanggal 20 itu adalah pembelian lagi persatuannya 810 rupiah dan penjualan pada saat tanggal 25 itu persatuannya 995 itu sebagai harga jual kalau Anda perhatikan disana data ini bisa diolah menjadi beberapa kegiatan yaitu bagaimana saldo awal kemudian pembelian dan penjualan itu ditulis dalam pencatatan atau kemudian di dalam kartu persediaan di mana disini kita akan memperkenalkan pertama bagaimana menghitung persediaan persediaan akhir untuk metode periodik dan bagaimana dia dihitung dengan metode perpetual kita ketahui di perusahaan dagang itu ada dua metode yaitu periodik dan perpetual kita bahas dulu yang periodik dari data bulan Maret ini ya dari data bulan Maret ini kita akan hitung berapakah persediaan akhir kalau dia menggunakan metode fisik atau periodik dimana disitu data yang ada itu biasanya dihitung di akhir ya kalau anda kelompokkan ada kelompok berapa masuk dari persediaan dan berapa keluar dari persediaan yang pertama kalau jumlah masuk itu terjadi transaksi dari tanggal 1 5 15 dan 20 kemudian keluar atau penjualan itu tanggal 10 dan tanggal 25 kalau kita hitung itu jumlah masuknya adalah 800 unit dan jumlah keluarnya adalah 710 unit ya sehingga sisanya adalah 90 unit oke bagaimana caranya kita menghitung persediaan akhir 31 Maret dari 90 unit sehingga diketahui berapa rupiah yang akan dicatat disana pertama untuk rata-rata ya sederhana ini metode yang pertama untuk periodik cara menghitungnya adalah menghitung dengan cara persatuannya berapa pada saat dibeli ya disana ada 4 kali pembelian yaitu 770 790 800 dan 810 rupiah itu dijumlahkan kemudian dibagi 4 kali pembelian sehingga didapat rata-rata sederhana dari rata-rata per unit adalah 792,50 sehingga kalau kita menghitung persediaan akhir periodik untuk metode fisik ini menggunakan rata-rata sederhana adalah 90 unit dikali 792,50 rupiah sehingga nilai persediaan akhir adalah 71,325 rupiah itu untuk fisik dengan rata-rata sederhana kita lanjutkan dengan rata-rata tertimbang apa perbedaannya kita lihat perbedaannya jumlah masuk 800 unit itu didapat dari 4 kali pembelian sehingga setelah dikalikan dari 100 unit dikali 770 kemudian 150 unit dikali 790 250 unit dikali 800 dan 300 unit dikali 810 sehingga totalnya 638 rupiah nah dari sini kita bisa menghitung berapa rata-rata per unitnya untuk rata-rata per unit berarti kita bagi dari total tadi adalah 638 1500 dibagi 800 unit sehingga per unitnya adalah 798 koma 13 nilai persediaan akhir adalah 90 unit dikali 798 koma 13 sehingga dibulatkan 71 831 koma 25 rupiah itu untuk rata-rata tertimbang bandingkan dengan rata-rata sederhana tadi adakah perbedaan nilai persediaan akhir dengan metode ini jelas ada perbedaan dan itu akan berpengaruh di dalam laporan keuangan kita lanjutkan untuk periodik yang berikutnya adalah vivo atau masuk pertama keluar pertama jika vivo maka sisa per 31 Maret adalah dari tanggal sampai terpenuhinya berapa tadi 90 unit 90 unit sisanya jadi kita lihat dari tanggal 20 sisa adalah 90 unit dikali 810 sehingga sehingga yang tersisa adalah tanggal 20 Maret 90 unit dikali 810 sehingga nilainya 72.900 rupiah itu kalau first in first out atau masuk pertama keluar pertama untuk metode periodik selanjutnya kalau last in first out masuk terakhir keluar pertama itu kita melihat sisa per tanggal 31 itu adalah dari tanggal tempat terpenuhinya 90 unit yaitu tanggal 1 persediaan itu adalah 90 unit dikali 770 sehingga totalnya adalah 69.300 rupiah nah nilai persediaan akhir ini nanti masuk ke dalam harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan untuk metode fisik sehingga laporan keuangannya akan berpengaruh terhadap beban pokok itu sendiri dan laba kotor penjualan oke kita masuk ke metode yang lain yang biasa dipakai di perpetual perpetual sendiri ada 3 metode yang akan dipakai atau kita sebut sebagai alternatif dari metode yang digunakan di metode perpetual metode perpetual ini menggunakan kartu persediaan yang kita sebut dengan kartu persediaan barang dagang disini kita membuat kolom-kolom untuk kartu persediaan sehingga diketahui berapa masuk berapa keluar dan berapa persediaan masuk ini artinya kolom ini menampung data pembelian atau masuknya barang dagang ke udang kemudian keluar itu sama dengan penjualan penjualan jadi in atau masuk itu beli barang kemudian keluar itu out untuk penjualan barang kemudian sisanya kita sebut di persediaan kalau Anda perhatikan kolom-kolom itu terbagi dari unit harga dan jumlah ini kita bisa gunakan menggunakan aplikasi Microsoft Excel sehingga nanti bisa diketahui dengan cepat berapa total dari persediaan akhir nah kita bahas dulu bagaimana cara meng-input Vivo post-in post-out untuk perpetual sampai dengan diketahui berapa biaya atau beban pokok penjualan tanggal satu itu jumlah persediaan sama setiap metode di persediaan 100 unit harga persatuan 770 sehingga jumlahnya 77 ribu oke tanggal 5 itu adalah pembelian dimana pembelian ini ada masuk 150 unit harga persatuan 790 sehingga jumlahnya adalah 118.500 rupiah selanjutnya kita selesikan video profil Universitas Teknokrat Indonesia Lampung Lampung The Treasures of Sumatra is a province that becomes the gateway to the Sumatra island Lampung has two municipalities and 13 districts consisting of 234 sub-districts the province with an area of 35,587 kilometer squares owns millions of extraordinary natural beauty education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia Universitas Teknokrat Indonesia has three faculties and 12 study programs faculty of engineering and computer sciences with six study programs electrical engineering civil engineering computer engineering information technology informatics and information system faculty faculty of economics and business with two study programs management and accounting faculty of arts and education with four study programs english literature mathematics education english education and physical education universitas teknokrat indonesia believes that education is the key to the defensemen of nations universitas teknokrat indonesia commits to produce and develop future leaders through the educations of quality characters this receives a very good receptions and trust from the community which is marked by increasing interest in students from year to year the students and lecturers have lots of achievements and awards also our quality is recognized by national accreditation support for higher educations and many international collaborations Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process such as comfortable classroom laboratories information technology and the internet our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through three pillars of higher education comprising education research and community service we have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies at Universitas Teknokrat Indonesia the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services in an effort to achieve its visions and missions the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline quality creative and innovative to support the quality of learning processes we have very complete and sophisticated facilities including digital based smart classroom hospice in campus area sport facilities auditorium and students hall come and be a part of us the campus of champion Universitas Teknokrat Indonesia Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini jangan lupa like komen dan subscribe serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya selamat Sub indo by broth3rmax